Oke guys, pada video kali ini aku mau share ke kamu tentang bagaimana cara untuk menerjemahkan subtitle di dalam sebuah video Kira-kira pernah gak kamu nonton video atau cinema favoritmu baik itu di youtube ataupun di website Namun, subtitle yang muncul bukan subtitle bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya Kalau kamu berasal dari luar negeri, subtitle yang muncul itu bukan subtitle dari negara asalmu Jadi, buat kamu yang mengalami hal semacam itu, jangan lupa disimak video ini sampai selesai supaya gak terjadi gagal paham ya Oke guys, langsung aja aku tunjukin tutorialnya Nah oke guys, jadi untuk mengaktifkan terjemahan otomatis di dalam sebuah video yang mengandung subtitle itu sangat mudah ya Tunggu dulu bentar Nah, jadi disini kita akan gunakan sebuah aplikasi untuk mengaktifkan subtitle otomatisnya Nah, untuk aplikasinya sendiri itu nama aplikasinya itu video subtitle Buat pengguna Android bisa ambil aplikasinya di Google Play Store dan buat iPhone di App Store ya Nah, ketik aja di kolom pencarian seperti ini Video subtitle, klik cari dan aplikasi yang akan kita download adalah aplikasi yang ini ya Atau kalau kamu bingung, nanti aku tautkan link download aplikasinya di kolom deskripsi Coba di cek aja ya Jadi, ini kebetulan aku udah download aplikasinya Jadi, langsung kita buka aja Seperti biasa, aplikasi ini tetap membutuhkan izin akses ya Oke, disini aku jelasin dulu untuk settingan aplikasinya Tentunya aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menerjemahkan video streaming ya Video online ataupun video offline itu sama aja Yang penting pastikan koneksi internetmu itu stabil Bukan untuk videonya ya Tapi untuk kinerja aplikasi ini sendiri Untuk settingannya sendiri Yang sebelah kiri itu kan ada tulisan English ya Nah, ini kita disuruh menentukan bahasa bawaan dari video yang akan kita terjemahkan Sedangkan yang di sebelah kanan ini Ini adalah bahasa yang diterjemahkan Terjemahannya maksudnya ya Jadi, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kurang lebih seperti itu penjelasannya Ya, mudah-mudahan tidak terlalu rumit lah ya Untuk dipahami Terus, aku akan jelaskan dulu Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini Jadi, biar tidak gagal paham ya untuk ke depannya Setelah kamu lihat video ini Nah, disini Ada fitur berbayar dan ada fitur gratisan Kalau kita gunakan fitur gratisan Itu kita dibatasi ya Untuk penggunaan durasinya Contohnya ini Kamu bisa lihat disini ada Sisa penggunaan aplikasinya itu 52 menit lagi Kurang lebih Nah, cara untuk menambah durasi ini Kita cukup tonton iklan Yang panjang iklannya itu Kurang lebih 30 detikan Setelah itu Per satu iklan yang kita tonton Nanti durasinya itu naik Ya, durasinya Maksudnya itu Durasi penggunaan aplikasinya itu Bertambah menjadi 15 sampai 20 menit Per 30 detik iklan yang kita tonton Beda halnya Kalau kita ambil fitur yang berbayar Nah, untuk itu Aku tidak usah panjang lebar jelasinnya Kita langsung masuk ke cara penggunaan aplikasinya Untuk cara gunakan aplikasinya Setelah settingannya sudah kita pastikan Klik bagian ini Untuk mengaktifkan aplikasinya Dia cara kerjanya sama seperti Rekaman layar ya Nah, langsung klik mulai sekarang Setelah itu keluar dari aplikasinya Dan cari video yang ingin kita tonton Dan terjemahkan Baik itu di Youtube Maupun di galeri yang Ada di ponselmu ya Contohnya sudah terlanjur di download ya Intinya video itu pastikan Ada subtitle bawaannya Terserah mau bahasa apa Mau bahasa Cina boleh Mau bahasa Inggris juga boleh Yang penting ada subtitle yang bisa Diterjemahkan oleh aplikasi ini nantinya Disini aku sudah sediain sebuah sampel video ya Nah, ini dia sampel videonya Coba dengarkan video ini Sebelum aku mengaktifkan Penerjemah otomatis di aplikasi ini ya Ini dia Suaranya sengaja aku kecilin ya Biar gak kena Hak cipta Atau kena copyright nantinya Disini kamu bisa lihat Subtitlenya masih Subtitle bawaan ya Masih subtitle bahasa Inggris Jadi belum ada subtitle bahasa Indonesia nya Oke Sekarang kita langsung Aktifkan Subtitle bahasa Indonesia nya Caranya disini Tunggu aku besarin dulu Layar HP nya Ini aku mundurin Nah, perhatikan disini ya Untuk cara mengaktifkan Terjemahan otomatisnya Ini kan ada Kayak ikon mengambang ya Klik bagian itu Klik bagian ikon mengambangnya Ini ada seperti tanda bidikan Tanda bidikan ini kita paskan Di bagian subtitle nya Yang penting pastikan Subtitle itu berada di dalam Tanda bidik ini Jika sudah Klik Tanda checklist Yang ada di sebelah kanan Oke, nanti untuk tampilan Subtitle nya Bakal muncul seperti ini ya Ini sengaja Videonya gak aku putar Karena kebetulan Ini perekam layar Sama video subtitle Gak bisa diaktifkan Secara bersamaan Supaya lebih jelasnya Kamu bisa langsung Praktekin aja Di HP mu Dan lihat Bagaimana kinerja Aplikasi ini Ini bukan aplikasi Atau Videonya Gak bisa aku lengkapi ya Tapi karena memang situasi Dan kondisinya Gak memungkinkan Karena aku disini Bikin videonya Cuman pakai Satu device Aja Nah oke guys Jadi seperti itu Cara untuk Menerjemahkan Subtitle Di dalam Sebuah video Semoga Informasi yang aku share Dapat bermanfaat Jangan lupa Like videonya Kalau kamu suka Konten semacam ini Subscribe Buat yang belum subscribe ya Jadi Dengan like Dan subscribe Kamu sudah Bantu Memotivasi channel ini Untuk lebih berkembang lagi Kedepannya Oke Terima kasih Buat yang sudah nonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa